Masih ingat artis sinetron Henki Kurniawan? Tengok nasibnya kini usai tak lagi menjabat bupati. Nama Henki Kurniawan sempat disorot saat banting setir dari aktor sinetron menjadi pejabat publik. Ya, Henki pernah menjabat sebagai bupati Bandung Barat sebelum mengundurkan diri pada Juli 2023. Tak lagi menjabat sebagai bupati, Henki kini punya kesibukan baru bersama sang istri. Melansir wartakotalife.com, terkini Henki Kurniawan memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Meski tidak lagi menjadi bupati, kesibukan Henki Kurniawan tidak berkurang. Henki Kurniawan tetap bersyukur karena sonyafat malah istrinya selalu mendukung langkah baik yang diambilnya. Istri saya ini malah lebih sibuk daripada saya saat masih menjadi bupati. Kata Henki Kurniawan di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa 23 Januari 2024. Sebagai istri bupati saat itu, sonyafat malah punya sembilan jabatan sekaligus, mulai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini hingga PKK. Meski sama-sama sibuk, Henki Kurniawan dan sonyafat malah tetap berusaha berkomunikasi sebaik mungkin, agar rumah tangganya tetap harmonis. Saya mendapatkan istri yang sangat mendukung apapun kegiatan saya, ucap Henki Kurniawan. Henki Kurniawan dan sonyafat malah bahkan selalu bertukar cerita di selam menjalani padatnya pekerjaan. Mobil sampai menjadi tempat mereka berbagi cerita untuk menghabiskan waktu bersama. Di mobil itu waktunya kami pacaran, ngobrol dan bahas apapun tentang anak, ucap Henki Kurniawan. Setelah tidak lagi menjadi pejabat pabrik, Henki Kurniawan kini memilih fokus mengurusi anak-anak di rumah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.